Selamat pagi, hari ini kita kedatangan bintang tamu kece. Dari lahir, ya beginilah udah takdir, sekali lagi langsung mahir, bukan culap, bukan cihir. Kepakai pinggung banyak biar keren, lo cungkit balik dari pohon biar keren. Nogin silpun samping, wapakai tanah kita atur, maka bagi silpun samping yang keren, satu dunia dari lahir. Udah keren, dari lahir, udah keren. Aduh, ngeliat Dito ya, kayak ngeliat skala raksasa, tau gak? Bayi skala tiba-tiba menadap besar. Apa kabar Dito pagi hari ini? Baik dong, Tetes. Semangat lagi sehat, alhamdulillah. Kemarin kan abis jalan-jalan ya, Johor Baru, terus ke Singapura. Sambil kerja aja, kerja manggung, biasa go internasional. Oh, go internasional, luar biasa. Iya sih, dia go internasional, aku sih go lokal-lokal aja kemarin, aku jalan-jalan ke Masa Tenggara Timur. Yang di studio apa kabar nih? Baik. Ini hari Selasa ya? Hari Selasa, Tetes. Selasa itu tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 11 April. Tanggal bagus, coba cek di bawah kursi Anda, ada hadiah loh dari kita loh. Coba ini, ya ini sendiri. Ini gak bohong. Iya, kursinya rada diangkat aja. Ada hadiah apa, coba diangkat. Coba dibuka. Beneran ini hari ini. Silahkan dibuka, ini beneran hari ini. Finally beneran ya, TNH. Dibuka akhirnya. Coba lihat, tahu nggak, kalian yang pertama yang memiliki tas baru. Yeay. Ada ceritanya. Fits banget ya, aku berasa di acara-acara luar negeri. Iya kan, iya. Besok-besok ya, kita udah siapin. Pokoknya ada mobil, ada truk, ada helipat. Wah. Di bawah kursi Anda ada truk. Yang lagi nonton dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu ya. Untuk yang lagi mau ada rencana perjalanan kemana, hati-hati di jalan. Kemarin itu ada berita yang lumayan menegangkan ya, lumayan bikin kaget juga. Ini penyanderaan diangkot. Ya kan rame banget di media sosial di mana-mana juga. Jadi seorang pria bernama Hermawan, umurnya kalau nggak salah 28 tahun. Ini nekat menyandera seorang ibu dan anak balitanya dalam sebuah angkot jurusan Rawamangun, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Untungnya anaknya sih waktu itu tidur terus kayaknya ya. Ini dia berusaha demi meloloskan diri dari kejaran warga setelah terpergok, menodong, dan merampok dalam angkotannya ya. Aibtu Sunaryanto, anggota polisi lalu lintas yang kebetulan lewat, kemudian berusaha membujuk pelaku agar menghentikan aksinya dan menyerah. Tapi Hermawan ini malah makin mengancam, mungkin karena panik juga. Dia mengancam akan membunuh Sandra jika angkot tidak dijalankan menjauhi warga sesuai tuntutannya. Tapi aksi dramatis tersebut berlangsung sekitar, kurang lebih untuknya nggak lama, tapi pasti terasa lama untuk ibu dan balita itu ya. 30 menit dan berakhir ketika Aibtu Sunaryanto berhasil menembak tangan pelaku penyanderaan saat dirinya lengah. Kedua korban selamat. Ibunya kalau nggak salah mengalami beberapa, ada luka ya di beberapa bagian mungkin di, kan pakai pisau ya kalau nggak salah ya. Udah di sini kan? Oke, tapi semoga kedepannya sang ibu tetap sehat ya, anaknya juga nggak apa-apa, amin. Dan semoga nggak ada kejadian ini lagi ke orang-orang yang lain yang naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi juga. Karena sekarang memang kejahatan ada di mana-mana. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai obat bius, ada macam-macam kan di parkiran mal. Jadi hati-hati, oke? Oke. Mumu pernah mengalami hal seperti itu? Alhamdulillah sih. Ya mungkin nggak seperti itu, tapi pernah ada tahu teman yang... Alhamdulillah belum pernah sih, tapi sering kayak kejadian yang... Masalahnya sering banget kejadiannya di transportasi umum teh. Karena mereka akan lebih sering ngincer kayak yang, maaf ya, kayak ibu-ibu, apalagi bawa anak. Karena akan lebih mudah, lebih mudah ditargetkan daripada kayak anak-anak muda gitu. Makanya kalau bisa, kalau yang ibu-ibu itu udah harus siap, apa ya, bawa sesuatu yang untuk melindungi diri. Karena nggak bisa unpredictable banget kan. Kita lihat tayangannya sebentar ya, boleh ya, silahkan. Sampai menarik perempuan ya, Pak. Sampai menarik perempuan ya, Pak. Sampai menarik perempuan ya, Pak. Bawa saya pak. Wah! Siap, siap. Sampai menarik perempuan ya, Pak. Sampai menarik perempuan ya, Pak. Sampai menarik perempuan ya, Pak. Saya nggak tegak lihatnya sebetulnya, cuman ibu itu bisa tetap tenang mungkin supaya menjaga anaknya tenang juga. Karena sepanjang kejadian itu anaknya tidur itu dirindungi malaikat. Ya bisa kan anak kebangun ada suara ternyata tidur terus. Semoga sekali lagi ibu cepat pulih ya, cepat sehat lagi ya. Dan nggak terjadi sama yang lainnya. Kita iklan dulu sebentar ya, ada tamu-tamu kecil loh hari ini jadi tetap di sini ya. Terima kasih.